Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TV Ribung Kulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa pelaku usaha UMKM Mikro di Kabupaten Lebong bisa melakukan pinjaman modal usaha tanpa bunga. Tidak ada kriteria khusus untuk mengajukan pinjaman. Pelaku UMKM cukup melengkapi berkas bukti usaha dan identitas pemilik usaha. Guna percepatan ekonomi secara cepat di kalangan pengusaha kecil atau UMKM Mikro di Kabupaten Lebong. Pemerintah daerah membuka layanan pinjaman modal usaha tanpa bunga melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Koperasi UMKM Kabupaten Lebong. Kepala Dinas Perindakop UMKM Lebong, Mahmud Sia menjelaskan bahwa pinjaman tersebut tak dipungut bunga atau riba. Bantuan tersebut menyusul perhatian bagi UMKM di Lebong untuk mendorong perkembangan usaha di bidang perdagangan yang diharapkan mampu mengenjat perekonomian masyarakat sehingga bisa mempercepat perputaran keuangan antara konsumen dan produsen bagi pelaku usaha UMKM. Selain itu, melalui pinjaman modal tersebut, para pelaku UMKM diharapkan dapat lebih meningkatkan kualitas dan kuantitas usahanya agar mampu bersaing dalam menyajikan produk terbaik sesuai kebutuhan masyarakat. Ini kita kaji bahwa mesin penggerak dari cepatnya uang beredar itu salah satunya adalah transaksi di tingkat UMKM. Kan transaksi ini ada dua, ada di perdagangan besar, ada di perdagangan kecil-kecil. Nah, ini silakan masyarakat manfaatkan. Mahmud menambahkan untuk mengajukan pinjaman tanpa bunga tersebut, tak ada kriteria khusus, hanya saja harus melengkapi berkas seperti bukti usaha dan identitas pelengkap, serta kesepakatan perjanjian antara penyedia modal dan pemilik UMKM. Namun yang perlu ditegaskan, pinjaman modal tanpa bunga belum dapat dilakukan oleh pelaku usaha di luar domisili Kabupaten Lebong. Dari Kabupaten Lebong, Tim Liputan TVRI Bengkulu melaporkan.